Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Anies Baswedan memberikan komentar soal Bansos yang dipolitisasi bahkan diklaim salah satu pihak. Anies menegaskan Bansos jangan pernah diklaim salah satu pihak. Hal itu karena Bansos merupakan uang negara yang dibeli dari pajak rakyat. Pernyataan itu disampaikan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat yang digelar pada Rabu 3 Januari 2024. Akhir-akhir ini ada video Bredar yang menyatakan bahwa Bansos atau Bantuan Sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pandapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? Buat dua menit untuk menjawab. Silahkan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah Bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita-kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira, kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan. Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat. Bukan dari satu orang. Dan itu adalah untuk menghidupi seorang-seorang kita yang belum mampu. Karena itu, menurut saya ini harus diluruskan. Dan kami menegaskan, ke depan memang akan perubahan pada Bansos itu. Kita akan ubah Bansos. Dari Bansos menjadi Bansos Plus. Dari apa? Bansos jadi Bansos Plus. Bansos Plus. Ditambahkan, kemudian ada pembekalan-pembekalan supaya punya pelatihan. Dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.